Intro What's up guys? Welcome back to my channel Hari ini aku baru selesai potong rambut Gak penting gak? What's up guys? Welcome back to my channel Jadi hari ini kita bakal nge-review game MOBA Yang saat ini lagi rame dibicarain Yaitu League of Legends Wild Rift Wild Rift ini adalah salah satu game yang diciptakan oleh salah satu platform yang dinamain Riot Games Nah Riot Games ini juga sering bikin game yang bagus-bagus tuh Salah satunya yang lagi booming juga yaitu Valorant Nah seperti apa game League of Legends ini? Kita langsung saja ke gameplaynya karena game ini sangat seru banget untuk dimainin sama temen-temen kalian Dan gak kalah sama game yang lagi booming sampai saat ini yaitu Dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk nge-subscribe channel di bawah sini Karena satu subscribe kalian sangat berarti untuk channel ini Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video yang bakal di-upload setiap minggu And let's go to the Wild Rift Oke ini dia tampilan pertama dari game ini yaitu Riot Games ya Seperti yang saya bilang game ini tuh dibikin di platform Riot Games gitu ya Nah kita kan beginner nih saya juga bukan orang yang jago banget untuk bermain MOBA gitu Jadi kita sama-sama nge-review game ini Dan juga saya bakal ngasih tau sedikit info untuk pemula Dan kira-kira harus apa gitu untuk pemula yang pertama kali bermain MOBA ini gitu ya Oke let's jump into it First thing aku barusan coba kemarin Jadi gamenya ini cukup simple Dan hampir sama dengan game Mobile Legends gitu ya Jadi kalau kalian dari Mobile Legends harusnya sudah tau deh game-gamenya itu seperti apa gitu ya Pertama kita ada Champions Jadi disini disebutnya Champions Ada banyak banget nih Berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 500 ya kalian pikir sendiri ya berapa Oke terus yang barusan gratis kebuka itu naik level ini baru ini nih Baru berdapat sedikit nih aku nih ada Ari, Jinx, Master, Iblis Kayaknya pertama kali kamu main kamu bakal dikasih tutorial Jadi kalian bisa main langsung dari tutorialnya Jadi saya contohin ya tutorialnya itu seperti misalnya kalian pilih Salah satu hero ini gak apa-apa juga kok Bebas deh Soalnya ini bisa ngecoba sekaligus Wow Kita coba ini ya Practice mode Jadi kalian bisa tau gitu Tapi pertama kali main pasti langsung dikasih intro kok tutorial gitu Karena aku pertama kali main juga dari tutorial gitu Jadi skillnya itu ada 4 Satunya ultimate gitu ya Ini contohnya Nah kalian boleh belajar sendiri Semua champion bisa dicoba dulu Jadi kalian bisa lihat mana yang mau kalian beli gitu ya Pake cash atau mana yang mau kalian suka Yang kalian jagoin Kalian mau beli skinnya itu bisa coba semua satu satu Kita level up dulu sampe max Nah ini ada level up Tinggal naikin aja Dan kalian bisa lihat skillnya sendiri itu seperti apa Contoh ini dia Ini ada apa ini? Slow enemy movement speed Alright Ini Create a flaming zone Oke Jadi kalau misalnya orang disitu bakal kena jurus Gitu-gitu deh jurusnya Wow berubah Oke Ini trainingnya Kita langsung saja ke gameplaynya Supaya kita bisa tau ya Next disini ada Practice ya Bener disini ada practice Untuk kalian nyoba champion siapa yang mau kalian pake Terus disini ada shop Oke jual Biasa ya Ini keuntungan mereka supaya dapet uang gitu ya Ini ada skin KDA Ini lagi event gak usah dibeli ya Soalnya ini Kita bisa dapet gratis Kalau kita jalani eventnya gitu ya Ini ada banyak banget skin Champion bisa dibeli Ini ada harga-harganya Seperti yang saya bilang Sebelum kalian beli kalian coba dulu Biar fix kalian suka atau enggak gitu ya Jadi jangan langsung dibeli Terus Skin pastinya Item sporo store Ya barang-barang gituan lah ya You guys know lah ya Everything sih kalau terperlu Saya jelasin ya Supaya lebih jelas Ke mission ini Nah mission ini yang harus kalian lakuin Bukan harus kalian lakuin sih Sekaligus kalian main Sekaligus ngerjain misi Supaya kalian bisa dapet Kayak semacam uang gitu ya Di game ini ya Sama e-experience gitu Supaya kalian cepat naik level gitu ya Ada banyak Kayak daily first win Lightning match Jadi setelah menang Kalian bisa like temen kalian Nanti saya jelasin ini lanjut ya Terus ada event Nah ini yang saya tadi bilang Event ini yang biasa kasih kita Barang-barang yang tidak ada Setelah eventnya berakhir gitu Ini ada mission Salah satunya yang saya sudah lakuin Untuk dapetin cewek ini Terus Disini ada email Seperti biasa setting Settingannya terserah kalian lah ya Ini gak perlu saya jelasin Graphics Mau kalian HP kentang pun Juga bisa main game ini gitu loh Jadi mau HP gak kentang Atau HP gak kentang Bisa tinggal di low-kan saja gengs Gampang ya Oke Langsung aja ya Kita main ya Pertama kali kalian bakal play Tidak bisa ranked Soalnya kita harus level 10 minimal Nah aku belum level 10 nih Baru mainnya Jadi kita bakal PvP sama orang asli Ini bukan bot guys Bukan bot Ada custom juga Training Nah ini Kita normal PvP dulu Biar tau game itu seperti apa Oke Nah disini aku bakal pilih champion Yang kemarin aku bersama ini Salah satu champion yang aku suka sih Nah kita langsung find match saja ya Accept Kalau kalian gak accept Nanti kalian keluar loh Kedua harus accept Champion namanya Master E Dia lumayan bagus sih Keren Oke kita pilih Master E Loh kepilih Master E ku Yaudah Kalau gak bisa berarti kita pilih yang lain Jarvan Ini salah satu hero yang barusan aku buka juga sih kemarin Jadi ya I think we're gonna play Jarvan Nah sebelum kalian mulai aku lupa bilang nih Kita udah pilih nih Kita bisa pilih skinnya yang kalian punya Dan kita juga bisa pilih skillnya itu nanti Skill tambahannya Nih disini skill tambahannya Spell Ini bakal cooldown Seiring menjalannya waktu Smash itu kayak Kamu langsung bunuh creep terdekatmu Tapi bisa dapat uang gitu Langsung sekaligus Tanpa kamu nyentuh Tanpa kamu pukul dia gitu ya Ini looting screen Nah kita 5-5 Iya tidak 1-1 ya Tapi 5-5 Kita bertemu banyak champions Yang tidak aku kenal Karena aku baru Jadi aku cuma kenal beberapa ya Jadi kita bakal coba main aja ya Biasa kalau pemula-pemula itu Harusnya gak susah gitu ketemunya Gapang-gampang aja gitu Oke Sudah spawn disini Pertama yang harus kita lakukan adalah Beli ini nih Kiri disini ada long sword Rubik crystal Terserah kalian mau pilih kemana Mungkin long sword ya Terus kita lihat map disini Kita lihat map Temen kita kemana Yang biasa sih 2-1-2 ya Atas 2 Tengah 1 Bawa 2 gitu ya Kita coba aja Skill apa yang mau nenaikin dulu Mungkin yang pertama ya Ini apa ini skillnya Kita bisa baca Btw Nah ini smite yang saya cinta bilang Setiap hero pasti ada kok Bisa kalian pilih Ini apa nih Ini blink 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 Dipasang ward Btw blinknya ini kalian bisa arahin ya Ini aku lupa bilang nih Arahnya mau kemana Misalnya nih kesini nih Aha Oke ini bisa dipukul nih Aku butuh lagi hero melee Hero melee Kalian bisa bidik Btw Misalnya bidik ke championnya nih Dia bakal otomatis pukul championnya Nah takut dia kan Kaget kan dia kan Takut kabur dia kan Kita tunggu dulu Nah kita coba skillnya nih Skillnya ini lempar Si Jarvan ini khususnya lempar nih Btw Oke cukup Terus skill 2 Ini apa ya Slow kalau gak salah Ya bener slow Oh satu hal lagi yang penting Misalnya kalian kepencet nih Kalian gak mau keluar Nah di kanan atas ada tombol silang Duh tombol silang Jadi jangan make sure Kalian ke cancel gitu ya Oke kita serang lagi Kita cicil ya Eh dilempar guys Oke ayo sini Takut juga dia Kita belum hafal gitu loh skill-skillnya Jadi agak bahaya Bisa heal gak ini Energia Oh Kita bisa pake smite Biar nasional Oh temen gue udah first blood Oh double kill temen gue Bentar jangan hamsu dulu Darah gue udah mau habis Kita gak boleh sampe mati lah Elis ya Eh Uh Dia kabur Aku ya kabur sebenernya Oke kita pulang dulu Nah ini salah satu hal yang penting Recall Jadi Kita bisa langsung pulang Kayak tipi gitu ya Tipi tuh kayak stone portal Biasa sih gitu bahasanya Ini apa ya Scan around you Oke Ya bisa ada yang Oke kita berangkat lagi Oh iya otw Sebentar ya Sebentar Ini scan Untuk ngecek Apakah ada orang Nah nanti-nanti tinggal dikit nih Kita lawan ya Untuk ngecek Untuk ngecek Untuk ngecek Oke balik lagi guys Skill tiga ku ini Aku belum seberang ngerti Jadi skill tiga ku ini Bisa lempar tongkat kesana Terus nanti aku bisa pake Skill Pencet sekali lagi Aku bisa langsung skill pertama kesana Gitu loh Gitu loh Nah kayak gitu Slow Mati dia Kita kesana gitu Kita ke Benderanya gitu Jadi bagus gitu ya Nah salah satu hal juga Yang harus diperhatiin adalah Buying item gitu Jadi kalo aku sih personally tinggal Yang recommended aja gitu ya Jadi apapun yang muncul Kita beli aja Untuk beginner kayak kita Gini mah Yang penting Jago mainnya ya Belinya kita ngikut aja gitu ya Recommended gitu loh Karena udah Namanya juga recommended Oke kabur kita Kabur Slow Baru kita lawan Mau ngeflank gua dia Belum tau Ini bisa kabur juga tuh Bisa untuk kabur tuh Coba ya Oh gak bisa gak bisa Yang bisa bawa kabur tuh ini loh Nah tak harusin naju aja Biar gua bisa kabur nanti Oke oke Ayo temen gua mau lawan Oh gak bilang Yoi Yoi Nah kerjasama yang bagus Aduh Kena bunuh turret gua Aduh Gua kira karena ada temen gua Yaudahlah gua kurung gitu Skillnya soalnya kayak Kalo kalian tau main Dota Itu legend commander Bisa ngeduel gitu Jadi mereka gak bisa kabur Cuma bisa lawan kita gitu ya Oke let's go Berangkat lagi Tidak apa-apa Yang penting temen gua Berhasil membunuh Oh Seek seek Lupa beli Lupa jajan Ini penting nih jajannya Iya dong Kalo kalian gak beli barang Nanti kalian Ya kalah sama musuh yang beli barang Sudah pasti seperti itu ya Setiap game game kayak gitu gitu Kenapa gua dibalikin terus Jangan nafsu Dia auto lock gitu loh Sering auto lock soalnya Oh Oke kabur dulu Temennya datang Karena gua gak bisa pasti Darah gua tinggal seperempat Atau sepertiga Seperdua Help Aku mau minta tolong gitu Supaya mereka Bantuin gua di top gitu Nah temen aku datang nih Ops ops Temen gua datang tuh Temen gua datang bantu tuh Boom Yoi Wuuu Pertarungan seru sekali sodara Yeay Double kill Oke pulang Darah gua abis sodara Memang enak kalo temennya bisa ada jaketnya sama Jadi dia bokong kita langsung serang bareng gitu ya Mantap Gimana cara kasih komen nih Kasih Nah Good job temen Sekarang kita Bantuin temen kita yang lain Karena mereka Dia sudah ngebantuin kita gitu ya Atau kita nge Kita bisa ngebantuin bunuh ini sih btw Ngebunuh dragon gitu Neutral kick kayak rosan gitu ya istilahnya Tunggu ada temen Jangan sendirian gua Ayo dong Bantuin dong Ini Master E nih yang tadi pilih itu loh Yoi Dapet uang Ternyata nih Let's go Langsung berangkat 3 Hmm Wah kamu nge steal kill gua lu Kurang ajar lu ya Ngambil skill gua yu ya Gapapa deh kasih 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 Aku ada ward Ward ini btw gak cuman ini loh Gak cuman Gak cuman Gak berguna Jadi dia bisa bakal ngasih damage terus di sekitarnya gitu ya Wah gak salah sih gitu ya Coba saya liat Tunggu sedimension standar yang gil 100% dan masih masih di place 4 Oh pertama kali jatuh doang yang kena Oh itu gitu Oh nooo Kena tower Kabur Maafkan aku temen At least kita ngebunuh gitu ya At least kita ngebantu Kita 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 udah ini Lawan saya Oke sini lawan gua Loh Mesti kok ngambil Ngambil skillnya gua Hmm mesti kan 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 ngambil skill gua kan Loh yaudahlah gak apa-apa gak apa-apa ya Emang susah ini sering diambil skill kita Ayo sini Aku dong Mesti kok ngambil punya gua Jinx ini Ya ini eh sini Dia itu yang Apa namanya Yang Oh dia surrender Ya ini kita bisa menang kalo mereka surrender langsung gitu Jadi mereka kayak udah ngerasa wah Kayaknya gak bakal menang deh Saya surrender aja gitu ya Yaudah surrender gitu ya Kita menang Kita kasih jempol Seperti tadi saya bilang Kak ada quest tuh kasih jempol Kita kasih jempol aja ke mereka ya Good job good job good job everybody Oke Eh salah pencet Salah pencet Ya itu tutorial Jadi kalo misalnya mau lebih pandai Bisa lah itu tutorial itu Level up Kita dapet hero katanya Kalo gak salah Aduh Dapet ini Archer The Ranger The Ranger ini mungkin ya Mission Nah mission tuh banyak Jadi make sure Pokoknya kalo kalian nampak ada titik gitu Berarti Memang ada barang yang bisa diambil gitu ya Itu titik Nih titik kecil ini Jadi make sure Pasti ada barang yang bisa diambil gitu Random Champion Chess Wow Oke Jadi bisa dapet champion random Kita ambil Dapet apa kita? Siapa ini? Oh ini yang tadi kita lawan sih Nge The Mad Smith Gak suka Gak juga sih Cuman aku 5 game langsung bisa dapet hero gitu ya Ini apa nih? Random skin Uuuuh Main 5 kali gitu ya Pertama kali main memang biasa lagi Kasih-kasih gitu ya Oke Sampai situ Jadi sampai situ videonya aku lupa nge bikin closing kemarin Jadi aku bikin closing hari ini Jadi itu preview gameplay kita Dari White Reef League of Legends ini Kalo kalian tertarik Kalian boleh langsung download di App Store Atau di Play Store kalian File nya sekitar 1 giga lebih Termasuk kecil Gak besar-besar banget untuk game yang sebagus itu Dan Banyak grafiknya gitu Semoga 15 menit video ini Bisa ngebantu kalian Untuk memulai game kalian Di White Reef League of Legends ini Dan Jangan lupa kalo kalian suka Sebenernya video ini Dan video ini ngebantu kalian Please like Dan juga subscribe Satu subscribe kalian sangat berarti Untuk video ini Dan tunggu video saya Selanjutnya Di channel ini See you on my next video Goodbye